Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita pagi untuk sahabatku semuanya dikutip dari demokrasi.id atau demokrasi news dengan judul cak imin sebut saya usul penundaan pemilu demi tolong wapres mahluk amin di akhirat nanti itu ya judulnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaymin Iskandar alias cak imin kembali melempar wacana penundaan pemilu 2024 meski Presiden Joko Widodo sudah meminta seluruh tokoh publik untuk berhenti melempar wacana tersebut. Wacana penundaan pemilu kembali digaungkan cak imin kali ini dihadapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir dalam peringatan harla pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ke-62 di Jakarta Senin 18 April 2022. Saya tadi sebelum naik panggung ditugur oleh Kiai Ma'ruf Tadi ketua PMII menolak pemilu ditunda. Ini yang mau pidato cak imin yang mengusulkan pemilu ditunda Ya kan? Yang mengusulkan pemilu ditunda Namanya usul masa tidak boleh? Eman negara demokrasi tidak boleh usul? Ya kalau PMII menolak ya nggak apa-apa Kan negara demokrasi boleh ditolak kata cak imin berseloroh Bahkan dia menambahkan bahwa usulannya menunda pemilu adalah demi membantu Kiai Haji Ma'ruf Amin di akhirat Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf dalam rangka menolong rakyat Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya kurang ini itu Mesti alasannya karena dua tahun pandemi tidak bisa apa-apa Ucapnya Cak imin menilai produk kontras soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa presiden menjadi tiga periode Adalah bagian dari proses demokrasi yang harus saling dihargai Demokrasi bebas usul, bebas menolak dan usul dikerima atau ditolak tidak perlu demo Uang namanya usul langkok pakai demo Apalagi demo pakai gubuk-gubukan seperti itu, tutur cak imin Saya tidak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan Apalagi pak presiden sudah jelas sikapnya seperti itu Namanya juga usaha, tutup cak imin Dari demokrasi Suara Ini kawannya Ini tidak intinya ini cak imin Berbicara tolak pemilu Berbicara usulan penundaan pemilu Hei Seharusnya cak imin itu minta maaf Di hadapan publik Saya mau maaf Karena saya telah mewacanakan penundaan pemilu Akhirnya jadi gaduh Ini malah tidak Malah membela diri Bahkan alasannya demi menolong Kiai Haji Ma'ru Amin Kelak di kemudian hari Saya tidak tahu cara berpikirnya cak imin Ya kan ini kan pembelaan diri Seharusnya cak imin ngomong Saya mau maaf Di hadapan PMMI Di depan Wapres Kiai Haji Ma'ru Amin Di depan rakyat Indonesia Karena wacana yang saya sampaikan Ternyata ini membuat gaduh Harusnya begitu Ini malah Sekarang akan dia benar Bahwa demokrasi bebas ini itu Ya Coba tidak ada yang demo Mungkin bablas ini barang Tapi yang paling saya tanda tanya ini Cak imin bilang untuk menolong Wapres Kiai Haji Ma'ru Amin Kelak di hari akhir Wah Menolong Memangnya salahnya Pak kiai apa coba Ya kan Tapi apapun itu Saudara-saudaraku Seharusnya yang dilakukan Cak imin bukan membela diri ya Berarti kan ini Masih pingin gitu loh Karena sudah dilarang Gak usah lagi ngobrol Masalah wacana tiga pria udah Nah ini masih membela diri Entahlah bagaimana pendapat sahabatku semuanya Nah kalau Cak imin terus bersikeras Membela diri seperti ini Maka pemilu Tahun 2024 nanti Saya yakin Yang menginginkan Ya saya punya keyakinan nih Punya keyakinannya Yang menginginkan penundaan pemilu Itu pasti Mencoblos PKB kayaknya itu ya Eh lumayan suara hanya naik Jadi Berani mengambil tantangan Padahal sudah dilarang Ya kan Jadi kita sudah sepakat semuanya Apalagi Presiden Republik Indonesia sudah bilang Cukup dua periode Tidak perlu ada penundaan pemilu Nah Nah kita lanjut begitu Ya saya cuma tergelitik hati saya aja Bahwa penundaan pemilu itu terkait Bahwa Makyai Haji Maru Amin Mau ditolong untuk di akhirat pelak nanti Ya kan Ya Tergantung pemikiran masing-masing lah Nah bagi sahabatku yang ingin Menyampaikan pendapat Atau saran Atau kritikan Atau pesan silahkan ya Lewat channel youtube saya Tapi disini saya selalu berpesan Hindari kalimat-kalimat Yang bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makyam Merendahkan Maupun bermihkan Saya secara pribadi Tetap mendoakan Cak Imin Tetap mendoakan Pak Ekiyai Haji Maru Amin Sebagai wapres Ya mendoakan Kutua PMII Agar bulu-bulunya semuanya Senantiasa Diberikan kesehatan Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan rezikinya Yang banyak dari tempat yang halal Nah bagi sahabatku Yang mau berdoa seperti saya Silahkan Disini tidak ada paksaan Disini bebas Ya silahkan Ya saling mendoakan Antara kita semua Semoga ke depan Semua baik-baik saja Dan tidak ada lagi Gaduh ini ya Tidak ada lagi Terkait masalah Penundaan pemilu Dan masalah presiden Tiga periode Maupun perpanjangan Masa jabatan presiden Demikian pagi ini kawan Bagikan videonya Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Dua periode Merdeka 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 Berani Merdeka